hai hai dua dua tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua dimanapun kalian berada teman-teman dalam video kali ini saya ingin mencoba membagikan kepada kalian tutorial cara pengobatan yaitu cara mengobati patih kangkulu apa itu patih kangkulu patih kangkulu itu adalah bahasa Sunda ya bahasa Sunda kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia patih berarti patah kangkulu berarti bantal jadi patah bantal gitu ya maksudnya apa jadi kalau kita tidur malamnya nah pas kita bangun tiba-tiba leher ini sakit banget ya sampai ke belakang kepala sebelah kanan atau sebelah kiri lah benar-benar sakit maka ada kemungkinan kita itu terserang patih kangkulu ya penyakit patih kangkulu dikarenakan salah dalam posisi tidur jadi patih kangkulu itu dikarenakan salah dalam posisi tidur jadi membuat leher ini terasa sakit aku ciri-cirinya orang yang terkena penyakit tersebut kalau dia menoleh ke kiri atau ke kanan misal penyakitnya ada di sebelah kanan disini ya yang sakit maka kalau dia menoleh ke kanan maka dia tidak bisa seperti ini mati orang yang menderita petih kangkulu kalau menoleh ke kanan maka akan begini kenapa karena dia tidak bisa menoleh karena ini sakitan tapi ya kalian jangan khawatir ya karena ternyata ada pengobatannya dan pengobatan ini mungkin bisa dibilang pengobatan tradisional ya pengobatan kuno ya dan ini cukup unik sekali teman-teman Bagaimana caranya Oke teman-teman kita lanjut ya pengobatan patih kangkulu ini ini bukan pengobatan mistis ya atau pengobatan goib tapi mungkin ini bisa dijelaskan secara ilmiah gitu pasti ada penjelasan ilmiahnya gitu nah kangkulu itu bahasa Sunda yang kasar ya tapi kalau bahasa yang Sunda lembut itu bantal nah ya teman-teman kita lanjut ke proses cara mengobatinya ya Nah teman-teman ini ini adalah bantal ya bantal untuk tidur atau kangkulu dalam dalam bahasa kasar dalam bahasa Sunda ini maksudnya apa jadi buat kalian yang mengalami patah kangkulu ya atau patah bantal sakit dikarenakan tidur maka kalian tinggal menjemur bantal ini di luar ya kalian harus menjemur bantal tersebut di luar ya mungkin sekitar berapa menit ya ya udah 10 menit ya teman-teman karena tidak dijelaskan berapa menitnya sama orang tua gitu ya mungkin ini 10 menit kita jemur nah nanti setelah 10 menit si bantal ini dibalik teman-teman dibalik seperti ini lalu setelah dibalik maka tunggu lagi selama 10 menit nah kalau sudah 10 menit baru kita coba untuk mengobatinya nah teman-teman saya sekarang akan memperagakan bagaimana cara mengobati patah kangkulu atau leher ini sakit diakibatkan tidur ya caranya adalah bantal tadi diambil setelah diambil lalu si leher yang sakit ini dipukul pakai bantal saya meminta ngomong sama ibu saya isteri menerapi buka dulu kok 1 2 3 nah jadi si leher ini dipukul tiga kali sama bantal yang sudah dijemur barusan nah jadi seperti itu teman-temannya kalau kalian mengalami patah kangkulu atau patah bantal ya karena dikarenakan tidur seher kalian sakit maka kalian mencoba cara ini ya teman-teman Insyaallah ini dijamin sembuh dan sebelum mencoba ini kalian membaca bahasa malah dulu lalu pukul leher kalian yang sakit ya minimal tiga kali ya nggak apa-apa ya maksimal tiga kali hai 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 kopi ini sangat enak teman-temannya kopi hitam Hai maring ngopi teman-teman nah teman-teman jadi seperti itu ya cara mengobati leher yang sakit atau bisa disebut patah kangkulu dalam bahasa Sunda kasar atau patah bantal atau yang mana sakit leher diakibatkan tidur ya jadi cara pengobatan ilmiahnya ya atau pengobatan unik ya pengobatan tradisional tapi unik dengan cara dipukul bagian yang sakit sebanyak tiga kali ya atau lebih juga nggak mungkin dan sebelumnya si bantal itu ya dijemur terlebih dahulu dibolak dibalik selama 10 menit masing-masing 10 menit dan ini tidak mengandung unsur mistis tidak mengandung unsur bantuan jin ya bukan ini bener-bener alamiah mungkin mungkin ya mungkin ada penjelasan ilmiahnya gitu ya bisa saja kan jadi buat teman-teman yang yang mengalami penyakit ini sakit di sini ya atau patah kangkulu kalian bisa mencoba cara saya ya cara yang tadi saya lakukan nah tapi mukul jangan keras-keras juga ya nanti sakit ya ini ya jadi yang biasa-biasa saja ya yang mana kalau dipukul orang itu nggak pingsan aja gitu ya kalau dipukulnya keras-kerasnya nah bisa pingsan ya ini kan bahaya ya jadi bukan mukul ini sebenarnya sih mukul lehernya sebelah sini dipukul tetapi ini karena ini sakit tadi pagi saya emang sakit ya udah tiga hari nah tapi saya baru sadar tadi pagi kata tetangga saya Wah mungkin itu patuh kangkulu katanya akhirnya satun apa menjemur bantal lalu memukulnya Alhamdulillah teman-teman sekarang Nuh ya sudah sembuh teman-teman sudah tiga hari ini sakit banget temen-temen ke kepala saya minum obat paramed juga udah habis tiga temen-temen ya obat-obat apa tuh obat apotek habis satu ya ini sakit banget nih sampai ke sini sampai ke kepala tapi Alhamdulillah sekarang saya sembuh atas izin Allah ya pastinya bukan dari kekuatan mantal itu ini kita hanya berikhtiar saja ya di dunia ini jadi buat teman-teman silahkan coba jangan lupa baca basmala selebih dahulu dan meminta doa pada Allah meminta tolong pada Allah dengan cara berdoa ya Oke teman-teman buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe channel saya di like disukai ya seperti ini ya di share ke teman-teman kalian Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh